Apakah Anda telah bayangkan bahwa Anda bisa membuat animation ini di Canva? Mari kita lakukan Pertama kita pergi ke Apps Pilih Type di sini, dan pilih Type Gradient Klik icon ini Kemudian pilih teks Pilih font Anda Saya akan menggunakan April Fatface ini Kemudian untuk pilih font pertama, saya akan mengubah kewarnaan Pilih teks akan berwarna Dan pilih teks akan berwarna Kemudian saya akan mengubah kewarnaan Tambahkan ke desain Saya akan meningkatkan size Saya akan mengubah kewarnaan kewarnaan Saya akan mengubah teks ini Dan duplikasi Dan mempunyai teks yang berada di origen Kemudian klik edit Kemudian mengubah kewarnaan kewarnaan Yang ini saya akan memilih di sini Dan di tengah saya akan mengubah kewarnaan Dan saya akan mengubah kewarnaan ini Dan kewarnaan yang berbeda Dan saya akan mengubah kewarnaan itu Dan saya akan memilih teks ini Dan saya akan mengubah kewarnaan ini Dan klik ini Dan kemudian klik update elemen Now klik animate Dan pilih white Dan pilih white Dan klik ini Dan pilih ini Dan pilih ini Eement Dan lalu kita lihat You can see that the speed is getting slower when it goes right Now let's go to element I will add this light element, light glow Place it here I will reduce the size I will make it cross to this text From left to right Follow the path of the animation of this text The white And then select this light and go to animate And click create an animation And then we will make a path that getting slower when it goes right Now press your shift button And start dragging it to the right Now let's add the speed And let's add a motion effect I will add a speed here And add again a little Now let's change Let's add the speed of the rotation Tap done And now you can download it as MP4 Okay so see you next video Have fun with Canva And now I'll add a speed of the rotation And now we have the speed of the rotation Terima kasih.